Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa selamat malam, kita ketemu lagi di Soccer Time bersama saya Valentinus Reza dan tema kita hari ini adalah Ayo Garuda Sikat Malaysia pertandingan terakhir dari grup B pasuk grup Piala FF akan digelar hari minggu nanti, minggu malam tentunya dia akan menjadi pertarungan yang ketat antara Indonesia menghadapi Malaysia. Cukup hasil imbang, Indonesia akan lolos ke semifinal. Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber saya hari ini yang sudah ada di studio seperti biasa ada Bung Joy, Bung Wesley dan juga Bung Ropan. Apa kabar? Bung Ropan, apakah hingga detik ini Anda masih pesimis Indonesia bisa juara Piala FF? Tapi jangan dijawab dulu, kita ikuti dulu informasi yang berikut ini. Timnas Indonesia untuk sementara memimpin klasemen grup B Piala FF 2020. Squad Garuda mendapatkan 7 poin, sama dengan Vietnam tapi unggul selisih gol. Sementara dengan Malaysia, Indonesia unggul 1 poin. Lantas, seperti apa wajah Indonesia pada 3 laga yang sudah dilalui di fase grup Piala FF 2020? Seperti diketahui, timnas Indonesia melakoni laga pertamanya di Piala FF 2020 dengan menghadapi Kamboja. Dalam duel yang digelar di Bishan Stadium itu, pelatih Indonesia, Sinteyong memakai formasi 4-1-4-1 yang sering dipakai pada laga sebelumnya. Walau menang dengan skor 4-2, dua gol yang bersarang ke Gawang Syahrul membuat performa squad Garuda dianggap masih meragukan, terlebih di lini belakang. Menghadapi Laos di laga kedua yang disebut Sinteyong sebagai tim terlemah di grup B, pendekatan bermain menyerang pun dipakai. Menggunakan formasi 4-3-3, komposisi lini belakang dan depan dirombak total. Tampil sangat dominan, timnas Indonesia pun berpesta gol ke Gawang Laos. Dan mengakhiri pertandingan dengan skor cukup telat, 5-1. Selanjutnya berlagang lawan tim kuat sekaligus juara bertahan, Vietnam, di match day ketiga. Sinteyong memilih memakai taktik parkir bus dengan formasi dasar 5-4-1. Dua wingback, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, bermain disiplin untuk menjaga pertahanan. Sementara, trio back tengah dipercayakan pada Fahruddin Arianto, Dewangga dan Rizky Rido. Kejutan besar yang dibuat Sinteyong pada laga ini, di mana sang kapten Evan Dimas baru dimainkan pada awal babak kedua. Dari awal, Sinteyong menyadari bahwa kekuatan Vietnam jauh lebih baik dari timnas Indonesia. Sehingga, dia berusaha skuad Garuda tidak kalah, dan memang menargetkan minimal meraih satu poin. Timnas Indonesia masih punya satu laga di fase grup Piala AFF 2020. Skuad Garuda akan berjumpa Malaysia pada duel hidup dan mati di Bisan Stadion pada 19 Desember mendatang. Jika ingin lolos ke semifinal, maka skuad Garuda tidak boleh kalah dari Malaysia. Hasil imbang sudah cukup membuat Indonesia paling tidak menjadi runner-up group back dengan asumsi Vietnam menang atas Kamboja. Ya baik, saya langsung ke Bung Ropan lagi Bung Ropan. Sama persis pertanyaan saya seperti tadi Bung Ropan di awal, apakah hingga detik ini Anda masih pesimis Indonesia bisa juara Piala AFF? Walaupun di fase grup B, kita lihat Indonesia saat ini memimpin kelasemen. Begini Resa ya, kalau saya melihat kan kita sudah lima kali menjadi runner-up, sangat sulit untuk menjadi juara. Ini kesempatan buat mereka untuk bisa ke final. Kalau ke final saya masih yakin bahwa tim kita bisa, apalagi melawan Malaysia, kita masih bisa menang melawan Malaysia. Masih bisa akan bertarung dengan Thailand, kalau Thailand juara grup A ya, kalau kita menjadi runner-up cerita. Tapi kalau untuk juara itu saya katakan, agak berat. Kalau melihat apalagi penampilan mereka melawan dengan Vietnam, dengan lebih banyak bertahan sulit untuk bisa menjadi juara. Kalau ketemu di final ya, kita bicara sudah sejauh final, tidak bicara semifinal lagi. Seandainya Indonesia ke final, ketemu Vietnam lagi akan berat kalau bermain seperti kemarin. Dengan hanya menumpuk banyak pemain, mengharapkan mungkin draw, tambahan waktu atau adu penalti, ini akan sulit. Karena secara kualitas kan Sintayong ini lebih tahu dengan timnya, bahwa untuk mengalahkan Vietnam itu sulit. Makanya ketika bermain kemarin, dia dengan parkir bus oke, nggak masalah. Yang penting jangan kalah melawan Vietnam. Itu yang menjadi tujuan utama kemarin, sehingga bisa mendapatkan satu poin. Tapi kalau ini terulang kembali di final, dan bermain seperti ini, saya pesimis. Saya ragu untuk bisa memenangkan pertandingan. Bukan tidak nasionalis, tetapi kita realistis. Ini kan di olahraga, kita harus bisa melihat ini. Banyak yang bilang juga ya, Anda tidak nasionalis ya. Gara-gara mengkritik permainan timnas seperti itu ya. Yang banyak, kalau dia jelek, kita masih bilang jelek. Bukan dari segi permainan apa, karena bertahannya itu yang kurang begitu bagus. Tapi kalau bagus, kita harus puji bagus. Bahkan kan saya udah bilang kan, belum bermain lawan Malaysia, saya udah bilang ke final. Berarti belum ketemu Thailand, saya udah bilang kalau ke final, bermain seperti itu agak sulit. Tapi ketika Indonesia menghadapi Kamboja, Laos. Karena levelnya kita di atas kan. Jadi kita bisa bermain terbuka. Anda mengatakan juga permainan Indonesia sangat buruk ya. Iya. Karena kebobolan terus kan. Dengan Kamboja kebobolan, dengan Laos juga kebobolan. Tetapi kan level kita ada di atas mereka. Nah, begitu dengan Vietnam teruji kemarin, bahwa kita sebelum main udah takut duluan. Dan Sintayong tahu sebagai pelatih, dia harus bisa menyelamatkan Indonesia ini. Karena untuk bermain terbuka sulit. Sehingga satu-satunya jalan, Laos bertahan. Dan counter attack aja, cukup. Jangan sampai kalah, itu yang diterapkan oleh Sintayong. Dan berhasil kan. Jadi tidak masalah bermain buruk seperti apapun. Yang penting kan dapat poin. Yang penting kan Vietnam tidak bisa menjata gol. Dan mereka dapat poin. Namun, kalau sekali lagi ini ketemu di final, Saya agak ragu, kalau bermain seperti ini. Dengan hanya modal. Dan orang juga menonton kan agak ini. Bermain terus, bertahan terus. Pola nggak akan jalan. Pembangsa serangan juga akan kurang. Transisinya tidak kelihatan. Kalau bermain dengan hanya menembak bola ke luar lapangan, menghabiskan waktu. Ini kan tidak menarik. Mungkin itu bagian dari strategi, Bung Wesley. Sehingga tim as Indonesia sejauh ini masih bertahan. Saya melihat itu adalah bagian strategi. Apapun ya, hasilnya adalah bagian strategi. Strategi bertahan adalah bagian dari permainan. Cuma, ekspektasi kita memelihat tim nas ini dengan komparasinya apa? Komparasinya dengan tim yang mana? Tim nasional yang mana? Itu kan karena membuat kita kecewa. Kok gini amat sepak bola kita mainnya? Nah, itulah yang disadari oleh Sintayong. Saya yakin sekali dia juga tidak suka dengan gaya bermain itu. Tapi, kelihatan banget bukanya ya. Iya. Karena bagian ampun juga, ini yang dia punya materinya. Dan kalau dia bermain terbuka, seperti dia bermain dengan Kamboja, Laos. Selesai. Dan kemudian acak strategi lagi. Saya pikir kita kebobolan banyak. Nah, pilihan itu mau nggak mau akan diambil oleh Sintayong. Cuma, tadi saya sepakat dengan Bung Ropan. Kalau misalkan kita ketemu lagi, ada tidak strategi kejutan lain dari Sintayong selain bertahan ini? Karena kalau masih begitu juga, ini dokter jantung untung kali ya. Karena semua orang Indonesia jantungan, nggak nonton 6 bola kemarin itu. Oke, oke. Tapi kalau kita lihat juga pernyataan dari pelatih Vietnam gitu kan. Pak Hansel mengatakan bahwa kalau menghadapi tim yang lebih kuat, mungkin Vietnam juga akan menggunakan skema yang sama. Skema bertahan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, tidak ada proses. Yang penting bisa mendapatkan poin, bisa mendapatkan kemenangan. Seperti itu, Bung Wesley. Apakah ini hal yang wajar dalam sepak bola? Satu sisi kita melihat itu, Bung Riza. Tapi coba kita mundur ke dua pertandingan sebelumnya, lawan Kamboja melawan Laos. Sebenarnya pernah saya katakan, menit 30 ketika kita diserang oleh Kamboja, para back kita bekerja keras, tapi gelendang dan penyerang, hanya melihat rekan-rekan yang diserang dan jalan kaki. Kembali ke permainan, ke daerah pertahanan kita. Itu bukan modal yang bagus kalau mau juara. Lawan Laos, ingat. Kita kebobolan. Lihat komposisi pertahanan kita. Lihat berapa ruang orang kita. Di mana sang Kapten Evan Limas jalan kaki ke belakang. Melihat itu. Mana komunikasinya? Kan harus ada dong komunikasi. Kita diserang. Eh, bantu ini, ini, ini. Nah, kalau komunikasi itu bisa diperbaiki melawan Malaysia, apalagi kita, jangan lupa ya, melawan Malaysia sering sekali kita kehilangan tiga ini. Kontrol permainan, kontrol bola, dan paling parah kontrol emosi. Nah, berdasarkan dua penampilan menghadapi Kamboja dan Laos, kita berharap tim kita juga menyerang melawan Vietnam. Tapi kan Sintanyong tidak mencari itu. Dia mau mengacak lagi komposisi timnya, yang penting tidak kalah, supaya kepercayaan diri para pemain Indonesia kuat menghadapi rival Begwitan Malaysia yang pintar sekali memainkan side war dan menyatukan mental pemain Indonesia. Dan memancing emosi tadi ya, Bung Wesley ya. Kalau Bung Joy sendiri bagaimana nih, Bung Joy? Melihat tanggapan dari Bung Wesley dan juga Bung Ropan. Apakah Anda sama pesimisnya dengan Bung Ropan bahwa Indonesia akan sulit untuk mencori piala FF? Ya, ada dua hal ya sebetulnya. Ketika, terutama saya soroti ketika melawan Vietnam. Jadi ada mentalitas, pokoknya jangan kalah. Kalau menurut saya agak kontra dengan kita harus menang. Jadi kalau pokoknya tidak kalah, ya mainnya seperti kemarin itu. Menumpuk, bukan parkir bus lagi itu ya, parkir tronton, kereta api, semua diparkir di. Bukan saya mencela itu bagian dari strategi, bukan. Tapi bagian dari strategi sekalipun, kita tetap punya ada rencana untuk menyerangkan sebetulnya. Entah itu dengan counter attack, entah itu dengan umpan-umpan jauh, meninggalkan dua atau tiga pemain di sekitar pertahanan lawan. Tapi kan itu tidak terjadi sama sekali. Ada satu shot on target pun itu menurut saya bukan dari building up. Permainan bertahan kemudian melakukan counter attack, bukan. Nah, sehingga jelas kelihatan sebetulnya memang kualitas pemain-pemain sekarang ini memang jauh di bawah Vietnam. Meskipun Vietnam sendiri main jauh dari bagus. Bahkan mereka cuma punya ada satu shot on target juga. Ada delapan lainnya shot off target. Jadi sebetulnya mereka punya peluang untuk mencetak gol. Hanya memang mereka tidak punya keberuntungan kemarin. Dan memang disiplin sekali pertahanan Indonesia. Karena memang tujuannya hanya satu. Pokoknya jangan kebobolan, jangan kalah. Nah, sebenarnya kata Ropan, kalau itu bermain lagi, katakanlah melawan Vietnam lagi. Nanti di final misalnya. Atau ketemu Thailand nanti di semifinal. Selesai, karena kita hanya mengharapkan itu. Kalau kita punya rencana menyerang atau bermain dengan strategi menyerang dengan pertahanan bagus juga, kan ada peluang untuk menang. Tapi kalau hanya bermain bertahan, peluangnya cuma nggak kalah. Atau, nggak kalah atau, apa, draw. Kita tidak punya peluang menang. Iya kan? Nggak ada peluang menang untuk itu. Sehingga memang komposisi pemain, kualitas pemain yang ada sekarang memang tidak cukup untuk sampai pada level juara. Sampai final barangkali oke. Tetapi untuk sampai menjadi juara, butuh lagi keberuntungan. Seperti kemarin ketika melawan Vietnam. Kita hanya berharap Vietnam tidak mencetak gol. Dan mereka memang lagi apes waktu itu tidak bisa mencetak gol. Tapi kalau ketemu Terasil Dangda misalnya, nanti di semifinal, saya yakin bakal bobol. Karena memang kita tidak punya planning untuk menyerang atau tidak punya kualitas untuk melakukan serangan balik. Oke, baik. Lalu berikutnya juga nanti kita akan membahas seperti apa kualitas yang dimiliki oleh Malaysia sejauh ini, peta kekuatannya seperti apa. Saat lagi, tetaplah di Soccer Time. Timnas Indonesia akan berjumpa Malaysia di National Stadium pada Laga Pamungkas Grup B Piala AFF 2020 hari Minggu. Ini akan menjadi laga ke-9 bagi kedua tim di ajang Piala AFF. Dalam delapan pertemuan sebelumnya, kedua tim sama-sama saling mengalahkan. Pertemuan Indonesia dan Malaysia dikenal memiliki sejarah rivalitas panjang dalam dunia sepak bola. Pertandingan kedua negara selalu menyajikan cerita menarik sekaligus dramatis. Timnas Indonesia memenangi 39 laga dari 96 pertemuan. Sedangkan Malaysia unggul dalam 36 pertandingan. Sebanyak 21 laga berakhir dengan hasil imbang. Jumlah duel ini terbanyak antar negara sesama Asia Tenggara. Meski begitu, keunggulan rekor kemenangan tak lantas membuat Indonesia bisa tersenyum lebar. Faktanya, dari koleksi trofi di ajang resmi, timnas Malaysia lebih unggul dari Indonesia. Tim berjuluk Harimau Malaya itu tercatat satu kali menjadi juara Piala AFF. Sementara, pencapaian maksimal tim Garuda hanya menjadi lima kali runner-up Piala AFF. Sekali lagi, Malaysia memang bukan lawan enteng bagi tim Garuda. Mereka kerap jadi momok menakutkan. Tercatat timnas Indonesia bahkan dua kali kalah dari dua pertemuan terakhir pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Karena di laga nanti, pertandingan diprediksi berlangsung panas. Terlebih, kedua tim sama-sama menjalani laga hidup mati meskipun Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket ke semifinal Piala AFF 2020. Baik, menarik. Tadi kita membahas soal bagaimana kekuatan Indonesia sejauh ini. Tiga laga sudah dilakoni memimpin kelas men dengan tujuh poin begitu dari hasil tiga laga tersebut termasuk menahan imbang Vietnam. Ini menarik kan kalau kita berkaca dari Vietnam ya. Tim yang digadang-gadang bisa menjuarai Piala AFF di tahun ini, Bung Ropan. Kemarin ketika menghadapi Vietnam artinya tidak ada pilihan bagi Sintayong untuk bertahan. Terpaksa. Tidak ada alternatif lagi untuk melakukan merombak formasi. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari strategi. Banyak yang mengatakan itu. Tetapi Sintayong kan tahu dengan kemampuan kualitas pemain kita. Dan ini kalau dalam tanda kutip, saya bilang ini terpaksa dia melakukan itu. Karena memang tidak ada pilihan lain. Dia tidak mungkin akan bermain ofensif, agresif, lawan Vietnam. Kan selesai, dia sudah lihat di sini. Bermain terbuka, pasti kalah. Jadi satu-satu jalan untuk bisa kita selamat, ya itu. Dengan keterpaksaan dia yang harus bermain. Jadi beda. Karena dia tidak punya plan B lagi seperti kalau dia bermain di Korea. Di Korea mereka bisa mengalahkan Jerman 2-0 di pila dunia. Karena dia punya plan mereka bisa mengalahkan dengan kemampuan tim dia. Ada Son Hyong Min, Lee Jae Sung di sana, Ang Sao. Pemain-pemain yang bagus yang dia tahu ini bisa kalau counter attack jalan, mereka bisa mengalahkan Jerman. Dan itu yang terjadi. Di kita, Sintayong tidak melihat itu. Karena yang dia lihat adalah satu-satunya adalah bertahan. Artinya, maksud Anda bahwa pemain kita, pemain tim nasi Indonesia tidak punya kualitas untuk mengikuti skem yang diterapkan oleh Sintayong? Kan beda. Kualitas pemain-pemain Korea dengan Anda bisa lihat sendiri, jauh dengan pemain-pemain kita. Ya kita pasing saja salah, kontrol bola masih salah. Itu yang dikeluhkan oleh Sintayong selama ini. Kan dia marah-marah seorang pemain nasional. Nah, kenapa dia kemarin bermain untuk pertama kali memainkan tiga belak tengah? Karena itu, keterpaksaan itu. Rizky Ridho dimainkan, Dewanga dimainkan di sana, Fakhrudin dimainkan, Pratamarahan di kiri, kemudian ada Asnawi di kanan. Dia mengorbankan Evan Dimas, benar. Kalau saya, nggak apa-apa, bagus dengan Rahmat Iryanto yang ditaruh di sana, dipasangkan dengan Rizky Kambuaya, Witan di kanan, dan Irfan Jaya. Sebenarnya nggak salah, cuma ini terpaksa diharuskan untuk menyelamatkan dia. Dan dia tidak mau malu dengan Pak Hang Seo. Itu dia yang ada di Vietnam. Dari segi level, Sintayong lebih tinggi ya, sepertinya ya, dari Pak Hang Seo. Dari segi nama kan dia lebih bagus. dihormati oleh pelatih Vietnam. Tapi bukankah itu pilihan ya? Itu bukankah pilihan bagi Sintayong. Dia bisa memilih main menyerang ketika melawan Kambuja Laos, dia bisa memilih main bertahan menghadapi Vietnam. Itu pilihan. Bukannya dia tidak bisa melakukan pelayanan menyerang, tapi kalau dia menyerang, mungkin kita kalah 0-4, 0-5. Tapi pilihannya adalah saya akan main bertahan supaya mengamankan posisi Indonesia di puncak, supaya kalau seri melawan Malaysia masih dapat di posisi atas misalkan gitu. Tapi kepercayaan dirinya adalah sebuah pilihan bagi Sintayong bermain habis-habisan bertahan supaya kepercayaan diri permain cukup kuat. Kenapa? Kita tidak kalah dari juara bertahan dan yang dua pertandingan sebelumnya kita bahkan kalah kemasukan tujuh. Dua pertemuan terakhir lawan VN6. Nah, melawan Malaysia. Malaysia ingat, Malaysia yang di PLFF ini tidak sekuat Malaysia yang sebelum-sebelumnya saya yakin itu. Dan Sintayong juga lihat itu. Jadi ini momentum memukul Malaysia. Baik, momentum untuk melibas Malaysia. Saya pikir memang beda. Kualitas Malaysia dengan Vietnam itu memang beda. Kesempatan kita untuk menang melawan Malaysia itu besar. Enak buat kita bermain. Tidak mungkin STI itu akan bermain bertahan. Karena dia pilih bermain dengan bertahan cuma dengan Vietnam. Karena dia lihat STI kan cukup pintar. Malaysia juga berat. Formasi 4-1-4-1 satu penyerang yang dia mainkan melawan Vietnam. Bobol 3. Iya, karena dia tidak banyak bertahan banyak. Dia masih bisa menembak 6 kali lawan Vietnam. Dan ada 4 on target. Kita sudah bisa bikin 9 gol lho. Walaupun lawannya Kamboja dan Laos. Tapi kita bisa bikin gol kan sebetulnya. Iya. Baik, Bung Joy. Kita punya kemampuan itu. Baik, dari statistik sebelumnya, dari hasil pertandingan sebelumnya kan kita tahu bagaimana Vietnam melibas Malaysia. Dan kita akhirnya bisa menahan Vietnam. Artinya dari segi level permainan apakah bisa dibilang kita di atas Malaysia, Bung Joy, dengan hasil pertandingan seperti itu? Kalau di atas kertas kan Malaysia kalah 0-3 dari Vietnam. Kita menahan. Dengan segala permainannya yang saya bilang itu sangat tidak mengesankan, kita menahan Vietnam. Jadi di atas kertas sebetulnya kita ada sedikit lah. Sedikit di kualitasnya dari Malaysia. Tapi persoalannya adalah apa yang akan dipilih Sintayong nanti? Apakah akan tetap pragmatis pertahanan kuat dengan permainan menyerang juga yang juga baik atau dia akan memilih bertahan total lagi supaya tidak kebobolan dan tetap bisa melaju ke semifinal? Kan itu. Kalau saya sih, kalau boleh saya berbicara sama Sintayong, udahlah, main saja seperti ketika melawan Laos dan Kamboja. Karena kita bisa bikin goal, kita bikin 9 goal. Meskipun lawannya di bawah kita. Malaysia kan seperti Wesley bilang, tidak sekuat skuat yang dulu. Dan mereka kalah juga 0-3 dari Vietnam. Tergantung apa taktiknya ya. Kalau taktik Malaysia barangkali juga parkir Tronton di depan Gawang, barangkali juga tidak kebobolan. Tapi mereka kebobolan lawan Vietnam. Sehingga sebetulnya kita punya kesempatan besar sekali untuk menang. Meskipun hasil imbang tetap kita bisa lolos. Jadi pilihannya menurut saya kita punya kemampuan untuk mencetak goal. Kita punya pemain-pemain yang hebat untuk bisa mencetak goal. Walaupun masih pada level ini. Tapi kita punya kemampuan untuk mencetak goal. Lawan Malaysia mentalitasnya jangan sampai bukan jangan sampai kalah tapi harus menang. Harus menang. Harus mencetak goal. Itu yang barangkali basis dari olahraga itu kan kalau kita bicara charternya IOC charternya Olimpik kan bermain untuk menang. Sehingga kemudian itulah yang menjadi dasar semua sebetulnya dalam etika olahraga. Bermain untuk menang. Sehingga kemudian swap dan macam-macam itu sangat bertentang. Setuju. Nanti kita akan bahas membedah taktik lebih jauh lagi antara Indonesia menghadapi Malaysia setelah headline news sesaat lagi. Tetaplah di Soccer Time. Kita masih di Soccer Time dan kita masih membahas soal performa Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Bung Joy sebelum kita membahas formasi antara Indonesia dan Malaysia ini menarik kalau kita membahas soal Kipra Shintayong yang sudah melatih Indonesia mungkin sekitar dua tahun ini Bung Joy Anda melihat seperti apa sebenarnya Kipra dari Shintayong kita tahu di awal ketika Shintayong ditunjuk pertama kali oleh PSSI melatih Timnas Indonesia banyak kicauan-kicauan ah Indonesia dilatih-pelatih asing lagi apakah nanti tidak ada perubahan yang signifikan untuk Timnas Indonesia dan sekarang Shintayong ramai di media sosial bahkan ada tagar STY ST wah jadi artinya Shintayong sudah mendapatkan banyak dukungan sekali nih dari para netizen dan juga dari para pecinta Timnas Indonesia bagaimana Anda melihat situasi seperti ini? Ya kalau melihat dari CV-nya dia yang sudah di Piala Dunia sebetulnya kan ini sebetulnya pelatih punya kelas kalau kita lihat Kiprah Korea di Piala Dunia terakhir yang dipegang dia juga kan mengesankan sebetulnya cuma problemnya ketika dia masuk ke Indonesia kan dia dibebani oleh oleh tugas yang menurut saya bahkan pelatih sekelas dewa pun tidak akan mungkin karena dia harus megang tiga tim ya kan yang senior yang U21 dan U19 yang U21 dan U19 memang dia tidak pegang full tapi dia memang diserahi kepercaya diserahi tanggung jawab untuk juga membuilding tim ini dan itu tidak mungkin sanggup tetapi yang saya sangat terkesan sebetulnya meskipun tugas dia di U21 dan U19 sebetulnya juga punya peran yang cukup karena dia bisa melihat pemain-pemain muda dan dia memutuskan untuk memotong satu generasi menurut saya luar biasa problemnya adalah sebetulnya yang dia tarik yang dia tarik ke timna sekarang memang pemain-pemain terbaik yang ada di Indonesia saat ini kita punya pemain-pemain juga yang ada di berkiprah di luar negeri dia ambil juga dan lalu kenapa dia kemudian mengajukan permohonan untuk naturalisasi barangkali dalam tanda kutip dia cukup frustasi dengan kualitas yang ada ya ini yang terbaik tetapi untuk sampai ke level yang dia inginkan memang mungkin masih agak jauh ya sampai bahkan beberapa minggu lalu sebelum ke AFF dia masih mengeluskan bimbang sekali dengan bagaimana pemain-pemain ini tidak bisa melakukan passing dengan baik dan ini yang ini yang menurut saya memang kualitas pemain Indonesia ya hanya sampai hanya sampai di sini untuk standar Sintai yang sudah melakukan banyak hal sebetulnya salah satu yang paling revolusioner adalah yang memotong satu generasi dan dia membawa pemain-pemain muda yang paling potensial dan ini yang yang sudah dilakukan yang terbaik yang Sintai yang melakukan tetapi memang kualitasnya belum mumpuni belum mencukupi mudah-mudahan bisa masuk ke semifinal lolos ke final kalau menjadi juara menurut saya ada satu hal yang ini kalau kita ngomong jauh ya ada satu hal yang saya khawatirkan jangan-jangan persoalan orang-orang mengira persoalan sepak bola Indonesia selesai dengan juara AFF padahal problem kualitas di Liga Domestik yang untuk pemain-pemain nasional yang untuk menjadi sumber pemain nasional itu sebetulnya masih jauh masih banyak sekali problem di sini jadi saya berharap mudah-mudahan kalaupun nanti bisa juara kalaupun bisa juara kita hanya berharap ini persoalannya belum selesai Sintayong masih harus bekerja keras lagi untuk membuat tim ini sesuai dengan keinginan dia standar dia minimal ya nggak usah seperti Korea Selatan lah dekat-dekat dengan Thailand lah paling tidak ini sebetulnya tugas utama dia 2-3 tahun ke depan baik Bung Ropan ini kan sebuah pilihan hidup dari Sintayong dia memilih untuk pelatih Indonesia sebelumnya ketawaran dari Tiongkok ketawaran dari Jepang tapi Sintayong memilih Indonesia dengan kualitas pemain yang memang seperti itu akhirnya dia memilih untuk melatih timnas Indonesia Bung Ropan ini kan sebuah pilihan hidup dari Sintayong dan dia harus menerima resiko seperti itu Bung Ropan ya ini kan dia sudah memilih untuk melatih di Indonesia jadi dia harus terima segala macam resiko yang dia dapatkan dia sama sekali buta tadinya ketika memilih untuk bisa menangani tim nasional apalagi ketika dia masuk karena ada pandemi yang mengguncang ya kompetisi dia tidak ada dia tidak adakan jadi dia sangat sulit untuk bisa memilih pemain ya kemudian peladunya juga diundur dengan pandemi yang junior ya jadi itu yang menjadi sulit bagi dia cuma memang dia tidak punya waktu yang panjang kalau dia kontrak dia dipanjang ini akan memungkinkan Bung Ropan Sintayong untuk bisa membentuk tim ini tapi kalau 2-3 tahun dia kemudian putus dan dia bahkan mungkin dipecat ini sulit tim yang sudah dia bangun dia sudah bentuk ini akan pelatih lain masuk akan mulai dari 0 lagi sama seperti ketika Louis Mia yang masuk kan sudah membentuk tim ini oke ketika di SM Games juga tampil bagus juga tapi setelah dia keluar kan Sintayong harus dari baru lagi dari 0 ya untuk dari segi fisik stamina pemain kita yang dia sorot untuk bisa membenahi ini sekarang sudah mulai bagus kan dia bisa membentuk itu nah yang saya takutkan kalau dia tidak panjang karena mungkin dia 2023-2024 jadi Anda mendukung STST ya ya kalau dia memang itu harus kalau untuk membentuk tim ini kan tidak boleh hanya dengan 2-3 tahun oke dia mesti panjang apapun hasilnya nanti di Piala FF ya nah ini yang kalau sampai gagal misalnya di Piala FF semua kan akan berpulang orang bisa lihat ke PSSI-nya dong ke pengurus PSSI dan budaya kita begitu dan pasti akan begitu pasti akan putus kalau tahun depan juga gagal DC Games pasti akan disorot akan dievaluasi ganti pengurus ganti pelatih pasti akan ganti pelatih nah saya mengaksudkan jangan kalau memang mau mau dengan dia pertahankan dia untuk dia ke depan sehingga program dia ini berjalan dengan baik ke depan untuk bisa membentuk tim nasional yang bagus tapi kalau cuma 3-4 tahun berat lagi baru 2 tahun terpotong pandemi terpotong lagi ini bagus kan lebih benar yang ini saya tuju dengan saya tuju dengan Ropan karena dia sebetulnya basicnya pelatih yang bagus gak mungkin lah gak mungkin sampai Piala Dunia pasti itu pasti mengalahkan Jerman lagi meloloskan Korea ke Piala Dunia ini pelatih bagus maka lebih bagus dari pelatih Vietnam Pak Sang Heo ini masih lebih bagus Sinta Yong tapi cuma 3 tahun dia dipecat selesai sulit kan nanti kita bahas lagi ya setelah Piala Dunia pelatih baru pasti akan baru lagi kan sesuai dengan kemauan pelatih baru beda lagi semoga keinginan Bunga Ropan tercapai kita lanjutkan obrolan kita akan langsung melihat seperti apa nanti skema yang mungkin akan digunakan oleh Indonesia menghadapi Malaysia ini adalah skema di pertandingan terakhir mereka Indonesia ketika menahan Vietnam dengan skema 5-4-1 dan ini adalah formasi Malaysia ketika mereka dibantai oleh Vietnam skemanya 4-1-4-1 mungkin dari Bunga Wesley melihat peta kekuatan seperti ini Bunga Wesley apa yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa mencetak gol cepat mungkin ke gawang Malaysia karena kalau Malaysia bisa sampai mencetak gol lebih cepat lagi ke gawang Indonesia ini bisa berbahaya buat Indonesia Bunga Wesley belajar dari pengalaman melawan Vietnam ke dua tim ya baik Indonesia siapa Malaysia Malaysia dua gol di ewek pertama dan mereka main sedikit terbuka meskipun bermain empat belakang tapi mereka cukup main terbuka nomor 11 itu kan striker juga 18 itu striker juga sebenarnya dan cukup produktif nomor 11 adalah top scorer dari Malaysia Savawi bersama dengan Terasil Dangda dengan empat gol artinya memang Savawi ini menjadi salah satu magnet ya untuk para pemain bertahan Indonesia hati-hati dengan sisi kiri pertahanan kita sudah pasti itu akan menjadi sebuah incaran karena dia aktif bermain di situ kalau kondisi Malaysia aman dari covid nantinya hari minggu mereka bisa bermain full dan ini ancaman bagi Indonesia kalau kita tidak bermain lebih disiplin yang saya khawatir adalah mereka tahu bagaimana merusak emosi merusak konsentrasi para pemain kita sehingga ada kartu merah yang gak perlu ada pelanggaran-pelanggaran yang gak perlu yang menguntungkan Malaysia karena apa pemain Indonesia gampang sekali bermain di luar kontrol lihat lawan Vietnam kemarin bukankah kaki-kaki pemain kita kadang-kadang terlalu tinggi untuk dibilang itu sebuah permainan sepak bola jangan-jangan ini mengarah ke sepak kepala bukan sepak bola dan itu akan dimanfaatkan oleh Malaysia baik-baik Bung Ropan ketika Indonesia menghadapi Kamboja skemanya 4-1-4-1 menghadapi Laos 4-3-3 menghadapi Vietnam 5-4-1 ini menarik ya Sintayong bagaimana master kelasnya Sintayong melihat situasi yang dimiliki oleh Timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan yang seperti tadi yang saya sebutkan Bung Ropan ketika menghadapi Malaysia formasi apa kira-kira yang bisa digunakan untuk Indonesia kalau melawan Malaysia saya sangat yakin ya kita akan menang dan kita akan lolos ke semifinal kenapa harus saya katakan demikian karena Malaysia kan dihadapkan pada dua pilihan kalau nggak menang harus kalah dia nggak boleh imbang kalau imbang kan kalah tersisi jadi pasti dia akan keluar nah dengan dia keluar ini akan dimakan oleh pemain-pemain kita nggak usah bermain dengan 3B di belakang mungkin Rizky Rido akan istirahat Dewanga aja bermain sama Fakrudin ada Elkan Bagot yang sudah bisa bermain atau Elkan Bagot ada lebih bagus jauh lebih bagus dengan Fakrudin saya pikir ini dua yang lebih cocok dan masukin aja Evan Dimas untuk bermain dengan Rahmat Irianto di tengah sama Rizky Kambuaya ini jauh lebih bagus Witan di kanan dan ada Irfan Jaya jadi kita dengan 5 gelandang kita sangat kuat KC Esra di depan karena pasti Malaysia punya pilihan cuma menang atau kalah beli akan keluar ini pasti kita makan dan kita bisa menang lihat satu gol dan saya yakin kalau bermain seperti ini kita akan ganjang mereka baik Bung Joy dari Anda Bung Joy mungkin singkat saja prediksi Anda seperti apa dan prediksi skornya akan seperti apa Bung Joy tetapi kita punya gelandang-gelandang yang sangat bagus Irfan Jaya kalau dia bisa mencetak gol ada Evan Dimas yang bisa mengatur permainan kita punya juga siapa ada pemain di depan yang ada Rahmat Irianto juga bisa 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 mengacak-acak pertahanan Malaysia jadi saya yakin kita punya begitu besar peluang untuk menang dengan formasi yang standar misalnya bisa 4-3-3 yang bisa diubah jadi 4-2 jadi ini yang saya kira dan saya berharap Sintayang akan menerapkan itu karena kita punya pengalaman kita bisa bertahan dengan bagus tinggal bagaimana kita menyerang seperti kita melawan Laos dan Kamboja baik tentunya kita harapkan kemenangan untuk Timas Indonesia menghadapi Malaysia kita akan lihat nanti pasti menang pasti menang ya pasti menang pasti lolos tinggal nanti siapa yang akan dihadapi di semifinal